oke, halo guys, welcome back to korea ramid bersama orang korea yang medong di video kali ini aku mau menjelaskan tau kan maskernya kayak gini, ini merek apapun aku hari ini gak bikin video untuk menjeponsori suatu masker atau apapun banyak banget yang tanya aku atau ngirim foto aku liat gm kadang tanya, kan som apakah ini cara pakenya masker atau gini dan banyak banget yang tanya, setelah pakenya dibilas atau enggak, jadi video kali ini aku mau menjelaskan gimana caranya menggunakan masker dan tidak menyanyakan satu speserpun uangmu, oke jadi langsung kita mulai, step pertama adalah cuci muka dulu kalau cuci muka gak perlu ditunjukkan kan ya, pasti udah patah tau kan ya, oke sudah cuci muka kan ya nah tentunya kalau sudah cuci muka, dihandukin biar bener-bener kering waktu handukin ini juga penting, jangan digosok gini, cowok-cowok aku juga dulu sering gitu, pakai handuk itu kayak ditekan-tekan aja jangan digosok, digosok kurang bagus katanya maskernya caranya sama aja sih pertama buka buang, tutupnya terus kita keluarkan maskernya ya ini beda merek, maskernya mungkin beda dikit tapi sebenarnya sama deh sungguhnya aku pernah pakai beberapa brand nah kalau aku sih, biasanya aku buka dulu ya oke, setelah dibuka bener-bener terbuka kayak gini baru kita taruh sesuai dengan bentuk muka nah, sekarang step ketiga setelah kamu taruh kayak gini ini salah banget tak tunjui gimana cara memakainya yang baik oke, lihat ya ini banyak banget sekarang rongga-rongga udaranya kita pakai dengan cara yang sangat baik oke, gimana jauh lebih baik itu kelihatan bener-bener nempel ini caranya yang bener nah, kamu mungkin bilang Kak Ansel, tapi bentuk muka aku gak pas gini-gini dulu aku juga gitu itu artinya kamu masih belum biasa cara menggunakan masker kalau kamu udah sering gini pasti bisa deh bikin kayak gini bener-bener nempel sepenuhnya di muka kamu oke jadi kalau kamu bilang ini gak cocok sama mukaku mungkin beda brand bisa aja kurang tepat tapi gak ada ceritanya mukamu itu kalau ada rongga-rongga udara gitu meski kamu kurus gemuk gak ada itunya gak ada hubungannya, oke nah, ini yang penting sekarang step keempat ini belum selesai sisanya tadi yang bungkusnya ini kamu lipat setengah habis itu kita peras masih banyak banget doang masih banjir-banjir gini kan nah, ini kita oleskan lagi nah, step kelima kalau udah kayak gini udah ya oke, bener-udah kita bungkus sekitar 15-20 menit kalau bisa jangan ketawa jangan ngomong oke, jadi aku tak berhenti ngomong dulu sampai jumpa 20 menit lagi oke, jadi sekarang ini udah udah mau apa ya masih lembab-lembab dikit tapi ada bagian-bagian yang udah kering nah, ini kenapa gak boleh lebih dari 20 menit karena setelah lebih dari 20 menit kertasnya ini bakal mengering nah, habis gitu ya kayak sama aja kamu nempelin kertas kering di atas mukamu gitu gak bagus kan nah, ini jadi waktunya kita lepas nah, udah kan ini dibuang kalau aku biasanya udah kayak gini tuh tak biarkan gini aja biar saya malah tak kipas-kipas terus tak bikin ini meresap dalam kulit karena ini semua uang ini semua uang, oke jadi jangan menyenyakkan ini jangan dipilas itu pesanku sih mungkin pertama kali kayak peliket-pelikernya enak tapi lama-lama kebiasaan kok nah, jadi kalau kayak aku mesti kayak gini aku maskaran dulu malamnya nah, kan udah mulai ngantuk itu kan taruh masker tambah ngantuk lagi begitu udah 20 menit langsung buang tidur biasanya aku kayak gitu aku seberapa sering aku mungkin seminggu kalau pas jarang ya satu kali kalau pas banyak tiga kali dulu sempet setiap hari tapi sekarang udah gak setiap hari lagi satu pesan lagi mungkin ada yang bilang ada cowok yang mau komen aduh, cowok kok kemayu kayak cewek gitu menurutku sekarang cowok ngerat kulit itu sama halnya kayak cewek nge-gym gitu loh kayak cewek nge-gym itu bukan hal yang aneh orang mau sehat kok nah, kita merat tubuh itu ya juga untuk terlihat sehat biar lebih sehat juga jadi kayak gitu cowok-cowok jangan merasa kayak aduh, pakai ginian itu kemayu jangan gitu kita juga harus tampil menarik oke, jadi informasi kali ini kayak gitu semoga ini membantu banget masker ini meski terlihat murah tapi sebenarnya kalau kita maksimalkan hasilnya bisa berkali lipat oke jadi kayak gitu sampai jumpa di minggu depan dengan video yang lebih menarik lagi di bagian mens grooming bye-bye sub indo by broth3rmax